Dinas Sosial Kependudukan Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan unit pelayanan sosial keliling di Kabupaten Tembo. Kegiatan berlangsung di pendopo rumah dinas Bupati Tembo. Kabupaten Tembo menjadi lokasi kedua di tahun 2018 untuk penyelenggaraan UPSK ini. Unit pelayanan sosial keliling adalah sarana pelayanan sosial yang bergerak untuk menjangkau lokasi PMKS sampai ke tingkat desa dan kelurahan, agar dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi terbaik. Kegiatan UPSK bersifat interdisipliner dan lintas sektoral, sehingga dalam penyelenggaraan butuh keterlibatan berbagai instansi terkait, utamanya jajaran pemerintahan daerah di lokasi kegiatan, seperti Dinas Sosial Setempat, Puskesmas, dan tenaga medis lainnya. Untuk harapan kami di Kabupaten Tembo ini supaya lebih diperhatikan lagi bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka mengeliti keterampilan untuk ke depannya saja supaya bisa mandiri. Manfaat dari UPSK berupa deteksi dini, konsultasi, dan rekomendasi penanganan permasalahan serta penyebaran informasi mengenai sistem sumber pelayanan sosial yang dapat diakses. Mendorong dan merangsang seluruh unsur masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya penanganan PMKS di daerah masing-masing. UPSK di Kabupaten Tembo fokus pada penyandang disabilitas. Kami dari Kabupaten Tembo, yaitu Dinas Sosial dan P2PA Kabupaten Tembo, berharap kepada pemerintah Provinsi Jambi kegiatan UPSK ini mohon untuk bisa dialokasikan lagi untuk Provinsi Jambi di wilayah Kabupaten Tembo karena menurut data sementara pada saat ini, data disabilitas dan cacat. Data disabilitas dan gangguan jiwa itu menjauh lain nama yang ditatukan. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Tembo, Dinas Sosial P2PA, menerancangkan program kedepannya untuk mendukung disabilitas ini. Pada saat ini, sedang dalam proses pendataan dan validasi data. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi yang diwakili Kepala Bidang Risos M. Dalmanto berharap pemerintah Kabupaten Tembo dapat memfasilitasi penyandang disabilitas dan mengadakan pelatihan serta membuat peraturan daerah tentang disabilitas. Tim Liputan Jek TV melaporkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi yang diwakili Kepala Bidang